Halo, Konda Friends. Dengan Karian di sini. Pada video kali ini, kakak bakal ngelanjutin lagi pembahasan soal asli UTBK pengetahuan kuantitatif di tahun 2021, ya. Materinya itu adalah kecepatan jarak dan waktu. Oke, di sini, Ali bersepeda ke sekolah dengan kecepatan 12 km per jam. Ternyata bekalnya tertinggal sehingga ibunya harus mengantarkan bekal tersebut. Jika ibunya berangkat setengah jam, kemudian mengenari sepeda motor dengan kecepatan 48 km per jam, maka setelah berapa kilometer, ibunya berhasil menyusul Ali. Untuk mempermudah, mungkin kakak kasih ilustrasinya dulu, teman-teman. Jadi, anggap saja ini adalah rumah mereka, Ali sama ibunya. Jadi, Ali ini berangkat duluan, kan? Dia berangkat setengah jam, gitu ya. Jadi, setengah jam. Jadi, kalau misalkan dia itu kecepatannya 12 km, dengan jarak waktu tumpunya adalah setengah jam, berarti kan dia baru setengahnya dari 12 km, ya. Berarti ini baru 6 km dari rumah, ya. Ali dari rumah itu 6 km jaraknya. Oke? Lalu, karena bekalnya tertinggal, ibu bakal mau nyusul, nih. Jadi, si ibu itu nyusul sampai ketemu Ali. Jadi, anggap saja ini adalah titik pertemuan dari si Ali dan ibunya. Gitu ya. Oke? Anggap saja ibunya ke titik pertemuan itu jaraknya S2, sedangkan Ali ke titik pertemuan itu S1. Ya? Dari sini berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau S1 itu adalah S2 dikurang 6, ya. Kenapa? Ya, soalnya kan dari sini ke sini 6 km. Sedangkan dari sini ke sini itu S2. Berarti S1-nya adalah S2 dikurang 6. Gitu ya. Nah, yang kita mau cari itu si S2 ini, teman-teman. Ya, karena yang ditanya itu setelah berapa km ibunya berhasil menyusul Ali. Gitu ya. Nah, untuk menjumpul soal ini, kita butuh formula kecepatan, teman-teman, ya. Jadi, formulanya itu adalah, teman-teman pasti sudah pada tahu, yaitu adalah jarak dibagi waktu. Oke? Nah, dari ilustrasi ini, kelihatan kalau yang sama itu adalah waktu tempuhnya, teman-teman. Jadi, dari ibu ke titik pertemuan, sama dari Ali ke titik pertemuan, itu waktu tempuhnya sama. Berarti dari sini kita punya persamaan kalau T1-nya sama dengan T2. Gitu. Nah, rumus T itu, kalau dia perlahan dari sini, berarti T itu adalah S per V, ya. Berarti ini bisa kita ganti T1-nya menjadi S1 per V1, sedangkan T2-nya bisa kita ganti menjadi S2 per V2. Oke? Nah, S1-nya bisa kita ganti jadi ini. Jadi, S2-6. V1-nya tadi 12 km per jam, berarti ini 12. sedangkan S2-nya itu yang dicari, V2-nya itu adalah 48 km per jam. Gitu ya. Nah, ini 12 sama 48, kita bisa sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 12, berarti 1 sama 4. Di sini tinggal kita kali silang aja. Berarti jadi, ini kali silang di sini ya, berarti 4S2-4 kali 6, berarti 24 ya. Sama dengan S2. Nah, ini 4S2 dikurang S2, berarti jadi 3S2, sama dengan 24 tentunya, karena pilih ke kanan ya. Berarti S2-nya itu adalah 24 bagi 3, yaitu 8. Udah ketemu. Jadi, jawabannya adalah yang C, gitu. Ya. Di sini, teman-teman ya. Jadi, di sini, ya kita memang mesti mengilustrasikan ya, untuk mempermudah menjelaskan soalnya, gitu. Sampai sini dulu, teman-teman. Video kali ini, semoga bermanfaat ya. Nantikan video dari kalian selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax